Pemirsa sejumlah kafe dan warung remang-remang di wilayah Kalijodo sudah mulai ditinggalkan oleh pengelolanya. Mereka lebih memilih aman dengan membongkar aset miliknya sendiri sebelum dibongkar paksa pemerintah provinsi DKI Jakarta. Berikut laporan Riyad Nurhidayat dengan juru kamera Ganda Munte dan Riki Rustiana dari salah satu bekas kafe di Kalijodo, Jakarta Utara. Lima hari setelah diterbitkannya surat peringatan pertama oleh pemerintah kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, wilayah Kalijodo saat ini sudah mulai lengang dan ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak hanya masyarakat saja yang tinggal di wilayah Kalijodo ini, bahkan beberapa bar yang setiap harinya bergelut dengan dunia hiburan di salah satu gang tempat saya berdiri saat ini sudah mulai ditutup. Bahkan ada satu bar yang masih dipasang garis polisi, di mana di sini dikatakan dengan keras bahwa tidak boleh satu orang pun yang masuk ke dalam bar karena pada saat penggeledahan dilakukan oleh TNI Pori ditemukan minuman keras dan juga senjata ilegal. Saat ini saya sudah berada di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo namanya Melati Indah dan kita bisa lihat pada hari kelima setelah diterbitkannya surat peringatan pertama, kafe ini sudah kosong dan tidak ada alat elektronik apapun yang tersisa, baik itu dari pendingin udara, kemudian dari lampu-lampu juga semua sudah diambil oleh pengusahanya dan juga kita bisa lihat di sini tidak ada sound system atau alat elektronik apapun yang tersisa. Kita bisa lihat lagi di sini pemirsa, di sini biasanya digunakan untuk para pengunjung yang datang ke Kalijodo ini untuk berminum-minuman bahkan bermain judi, namun sampai saat ini sudah tidak terlihat lagi aktivitas tersebut dan semuanya sudah tidak difungsikan. Artinya tinggal eksekusi saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merubah wilayah Kalijodo ini sebelumnya menjadi tempat prostitusi, menjadi ruang terbuka hijau untuk memenuhi target sebanyak 30% dari wilayah DKI Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Gandamonte, Riki Berita 1 Jakarta.